Inilah rekaman video pengawas yang memperlihatkan seorang pemulung barang bekas tengah mengendap-endap di salah satu rumah warga dan mencuri tiga unit ponsel di kawasan Labuan Dalam, Bandar Lampung. Dari rekaman itulah polisi meringkus tersangka berinisial R. Polisi menyebut tersangka yang bekerja sebagai pemulung ini melancarkan aksinya dengan sengaja mendatangi rumah warga untuk berpura-pura bertamu. Saat dinilai rumah milik warga sepi, tersangka langsung masuk dan mencuri harta benda milik korbannya. Beberapa minggu yang lalu ada laporan dari warga di TKB-nya Labuan Dalam ya, Pancisah, kalau telah hilangkan handphone, Alhamdulillah, setelah kita cip TKB, bersama kotor eskrim, dan peminta-pikmas, kita dapatkan rekaman CCTV. Jadi berkat kerjasama tim dan ujin yang mau kuasa, kita diberi petunjuk dari hasil rekaman yang ada di CCTV, ciri-ciri pelaku, dari topi pelaku, bisa kita amankan. Atas perbuatannya, korban dikenakan pasal 363 KUHP tentang pencurian dan terancam hukuman maksimal 7 tahun kurungan penjara.